Intro Halo MotoGP Lovers, bagaimana kabar kalian? Jangan lupa tetap jokoh kesehatan di masa pandemi ini ya Dan juga tonton terus channel Modo Fair Agar kalian tidak ketinggalan informasi update seputar MotoGP Semoga kalian dilancarkan resekinya, amin Memiliki performa baik di Vimchef Moto2 Tapi ini alasan Dimas Eki tak mendapat wheel card musim ini Akhirnya alasan kenapa Dimas Eki Pratama Belum mendapat wheel card di Moto2 bersama Pertamina Madalika di SAG tim terungkap Untuk saat ini Dimas Eki Pratama atau Akrab disapa dengan Dimas Eki berlaga di Vimchef Moto2 Bersama tim Pertamina Madalika SAG Stylobaik Ovi Dimas Eki sendiri juga menjalankan pelapan bersama dengan tim Pertamina Madalika SAG Stylobaik Sejak awal musim 2021 Sejak awal 2021, Dimas Eki selalu mendapatkan pertanyaan apakah akan wheel card Dan tampil di Moto2 World Championship atau tidak Terlebih, pebalap asal Depok Coba Barat itu pernah berkiprah di Moto2 2019 Bersama dengan ID Mitsu Honda Tim Asia Tapi kenyataannya musim ini selalu pebalap asing yang mendapat wheel card Bersama Pertamina Madalika SAG tim Seperti Pjord, Bisi Kreski dari Polandia dan Taiga Hade dari Jepang Lantas kenapa Pertamina Madalika SAG tim tidak menunjuk Dimas Eki Padahal hasilnya di Jeff Moto2 juga lebih bagus dari Pjord dan Taiga Dimas Eki bukannya gak kami kasih kesempatan wheel card Cuma untuk apa? Ujar Irawan Sucahyono selaku perwakilan dari Pertamina Madalika SAG tim Menurut Irawan, Pjord dan Taiga menggunakan wheel card hanya ingin menjajal motor Moto2 yang mesinnya drum Kalau Dimas kan udah pernah pakai motor itu pada 2019 Bersama ID Mitsu Honda Tim Asia Tutur Sucahyono Selain itu Pjord dan Taiga juga mengeluarkan biaya sendiri agar bisa mendapat wheel card Irwan menegaskan saat ini Dimas diminta untuk fokus dan mengejar podium terlebih dahulu Tujuannya adalah untuk membawanya ke Moto2 World Championship di tahun depan Karena ada satu motor Pertamina Madalika SAG tim yang kosong Yaps, memang musim depan motor Pertamina Madalika SAG tim akan kosong Setelah Thomas luti pensiun Di sisi lain, BC Reski dapat wheel card di Moto2 Performanya masih kalah dari Dimas Eki Pertamina Madalika dilaporkan bakal memberikan wheel card kepada Pjord Pjord Sikerski di Moto2 Aragon, Spanyol Pada 12 September 2021 Kabar ini membuat langkah Dimas Eki Pratama untuk tampil di kasta kedua bolap motor dunia terhalang Padahal, Direktur Pertamina Madalika SAG tim Kemal Nasution Sudah berencana untuk memberikan kesempatan kepada Dimas Eki untuk tampil di Moto2 Aragon 2021 Sebagai pembalap wheel card Namun, rencana itu nampaknya akan batal Setelah situs Korseti Moto melaporkan bahwa BC Reski bakal mendapat wheel card Pada balapan seri ke-13 Moto2 2021 Dirinya memang sudah mencicipi Moto2 sejak musim lalu Jika dihitung secara total, pebalap asal Polandia itu telah mengikuti 8 balapan dalam 2 musim terakhir Moto2 Sayangnya dalam kesempatan tersebut, ia tak mampu menempati posisi 20 besar Biasa Reski sendiri saat ini tampil di Chief Moto2 sebagai rekan setim Dimas Eki Penampilannya pun bisa dikatakan tidak cukup baik dari pebalap asal Indonesia tersebut Itu bisa dilihat dari posisinya di kelas men sementara musim ini Dimas Eki diketahui mampu berada di posisi 10 besar dengan raihan 62 poin Sedangkan Biasa Reski masih menempati peringkat ke-13 dengan torehan 42 poin Ia bisa saja mendapatkan poin lebih jika tidak absen atau karena tampil di Moto2 dan crush Rider asing ini nyatanya lebih banyak mengalami crush ketimbang Dimas Eki Dimana ia mengalaminya sebanyak 3 kali Sementara itu Dimas Eki diketahui hanya 1 kali gagal finish di balapan pertama Chief Moto2 seri Portugal Namun juga dilihat dari penampilannya di setiap seri balapan Biasa Reski memang cukup konsisten finish di posisi 10 besar Posisi terbaiknya adalah finish ke-5 Sayangnya pada seri terakhir di Chief Moto2 Circuit Geras Dirinya terlempar ke peringkat 11 Penampilan itu juga nyatanya sama dengan apa yang diperlihatkan Dimas Eki sepanjang musim ini Ia hanya 2 kali gagal masuk posisi 10 besar Yakni pada race 2 seri Cataluña dan balapan 1 GP Portugal Kedati begitu Dimas Eki masih belum bisa mendapatkan kesempatan menjadi pebalap wheel car di Moto2 2021 Pertamina Medalika kemungkinan bakal mengembalikan potensi BC Reski yang masih berusia 19 tahun Mark Margas doakan Mario Aji hingga terkesan dengan antusias penggemar balap Indonesia Mark Margas bercerita pada Mario Suryo Aji bagaimana dirinya sangat terkesan saat berada di Indonesia Dan ia pun berharap semakin banyak anak muda Indonesia yang dapat bersaing di ajang balap internasional seperti Mario Itu diungkapkannya saat juara dunia 6 kali MotoGP Dan Paul Aspargaro berbincang dengan pebalap Honda Racing Team di sirkuit Pisano akhir pekan kemarin Indonesia selalu membuat saya terkesan Antusias penggemar balap di sana saya akui merupakan salah satu yang terbaik di dunia Saya harap anak muda di Indonesia dapat mengikuti jejakmu Mario Tetap semangat pantang menyerah Ujar Mark dalam keterangan persnya Senin kemarin Dua pebalap Repsol Honda Team Mark Margas dan juga Paul Aspargaro Yang balapan di ajang balap dunia MotoGP memberikan semangat pada pemuda asal Magetan Jawa Timur itu Agar tidak pantang menyerah dalam memperjuangkan mimpinya Awalnya pemuda asal Magetan ini sempat grogi saat bertemu langsung dengan pebalap dunia idolanya Rasa giguk pun terlihat dari gastur Mario Hingga akhirnya mereka bertiga melanjutkan perbincangan santai yang akrab Obrolan antara Mark, Paul, dan Mario pun semakin hangat Meskipun hanya sesaat tapi pertemuan itu sangat berharga bagi Mario Rekan seti markas Paul Aspargaro juga tak lupa memberikan semangat untuk Mario Saya harap kamu jangan terlalu cepat puas Tetap semangat sampai kamu menginspirasi anak-anak muda di negaramu Untuk berjuang mencapai mimpi-mimpi besarnya Saya tunggu untuk balapan bersama di lintasan yang sama ya Ujar Paul Mario yang masih tidak menyangka dengan pertemuan ini merasa mendapatkan suntikan motivasi yang besar Berbincang langsung dengan pebalap dunia merupakan momen yang langka Saya sangat bersyukur dapat berbincang langsung dengan pebalap dunia Saya juga tidak menyangka bahwa mereka sangat terkesan dengan Indonesia Hal ini tentu akan membuat saya lebih bersemangat dan terus berusaha konsisten bersaing di ajang balap yang saya ikuti Semoga saya bisa segera balapan di ajang balap tertinggi kelas dunia bersama dengan Mark Markas dan juga Paul Aspargaro Pungkas Mario Akhir pekan kemarin 18 September Mario telah menyelesaikan balapan di Missana World Circuit Mario Simoncelli Dirinya pun berhasil finish di posisi ke-8 Atas hasil ini pemuda berusia 17 tahun tersebut Mampu menambah 8 poin Hal ini membuat Mario memiliki 58 poin Dan menempati posisi ke-9 pada kelas men sementara Peluang Mario untuk terus berjuang menembus posisi 5 besar kelas men Fimcev Mototri pun semakin terbuka Selain itu, jalani balapan yang seru di San Marino Mario Serio Aji masuk 10 besar kelas men Jeff Mototri Mario Serio Aji memulai balapan dengan jumlah 17 lap dari grid ke-4 atau posisi ke-12 Mario langsung menyalip rival-rival di depannya dengan penuh percaya diri Dan bertengkar di posisi ke-8 pada lap pertama Tidak sampai di situ saja Pada lap ke-3 Mario sempat meleset ke posisi ke-5 Mario berada di posisi terdepan dalam grup ke-2 yang memiliki gap cukup jauh Dengan 4 pebalap di grup pertama Persaingan di grup ke-2 tersebut sangat sengit Mario terus berusaha memimpin jalannya balapan di grup ke-2 Ketika pebalap di depannya terjatuh Mario berusaha mempertahankan posisi di urutan ke-4 Sayangnya beberapa kali Mario tersalip oleh pebalap lain Ketika berada di posisi ke-6 Mario terus berusaha mencari peluang kembali ke depan Pada lap terakhir Mario sempat menduduki posisi ke-5 Tapi persaingan ketat di grup ke-2 membuatnya harus menyelesaikan balapan di posisi ke-8 Secara keseluruhan akhir pekan ini berjalan positif Meski hasilnya belum sesuai dengan harapan Ujar Mario Serio Aji Berhasil menembus 10 besar dan berada di peringkat ke-9 Dalam klasemen sementara CEO Motutri Mario Serio Aji menceritakan bagaimana perjuangannya yang dilakukan di sirkuit San Marino Ia mengaku terlalu agresif pada awal balapan Sehingga hal tersebut sempat menimbulkan kerugian untuknya Pada awal balapan saya terlalu agresif Sehingga melebar ketika ditikungan Namun saya berhasil memperbaikinya dan berada di urutan ke-4 Ujar Mario Serio Aji Saya bersaing dengan pebalap lain untuk memimpin grup di posisi ke-4 Ketika 3 pebalap di depan berhasil melepaskan diri Pada lap terakhir saya berada di posisi ke-5 Tapi saya mengalami slide di tikungan terakhir Dan kehilangan beberapa posisi hingga akhirnya Menyelesaikan balapan di urutan ke-8 Terima kasih telah menonton!